Apa kabar semuanya khususnya kelas 8 Kita akan mengerjakan Ayo kita berlatih di 6.3 Kita mulai ya Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut Yang membentuk segitiga siku-siku Lancip Dan segitiga tumpul Jadi dalam hal ini kita akan menghitung Atau akan dengan membuktikan Apakah dari A sampai H ini Siku-siku lancip atau tumpul Jadi nanti kita akan hitung Mulai dari yang kita pilih yang terbesar Apakah kuadratnya sama dengan jumlah dari Dua bilangan kuadrat yang lain Atau yang siku-siku Sebetulnya ini bisa dihitung dengan menggunakan Triple Pitagoras Kalau kalian hafal ya Kita bisa mengatakan bahwa seperti ini Yang B ini pasti siku-siku Karena dia triple ya 8, 15, 17 Kemudian yang C 5, 12, 13 Ini pasti siku-siku ya Dengan triple Tapi kita akan coba buktikan Lalu sebelumnya Kita lihat di sini nih Kalau dia siku-siku Pasti akan Sama dengan Ya Sisi yang terpanjang Kuadratnya akan sama dengan jumlah Kuadrat sisi siku-siku yang lain Lalu ini Kalau dia lancip Berarti dia akan lebih kecil Kemudian yang tumpul Pasti lebih besar Oke Kita akan coba A sampai D saja Nah itu yang C sampai H E sampai H Bisa kalian coba sendiri ya Utamanya adalah di pemahaman Nah kita ambil nih Misalkan yang A Sisi terpanjangnya adalah 13 Kuadrat Lalu ini titik-titik ya 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat 169 Ini 81 121 169 Ini jumlahnya adalah 1202 ya Ini berarti lebih Kecil Nah artinya Segitiga yang ini adalah Segitiga Ini segitiga Lancip Nah seperti itu ya Oke Kemudian Untuk yang B Ini kita tadi sudah sebutkan Bahwa ini adalah siku-siku Karena dia triple 8 15 17 Tapi kita buktikan saja Apakah benar Begitu 17 kuadrat 15 kuadrat 8 kuadrat ya 289 225 Ditambah 64 289 Ini titik-titik Ya Ini 289 Sama ya Berarti ini segitiga Siku Siku Nah seperti itu Oke Lalu yang C Yang C Ketika melihat Angka yang Seolah-olah besar Sebetulnya Sederhana saja ya Bahwa ini adalah 13 Ini Tinggal menambahkan 0 ya Kuadrat Titik-titik 12 kuadrat 0 Ditambah dengan 50 kuadrat Ini 13 Itu 1 6 9 Kemudian tambah 0 nya 2 ya Ini 144 Tambah 0 nya 2 Tambah 25 0 nya 2 Oke 16900 Ini juga pasti Hasilnya adalah 16900 Ini sama Berarti dia Siki tiga Siku Siku Nah seperti itu Oke Lalu yang D Yang D Adalah 6 12 16 5 Kita coba 16 kuadrat Titik-titik 12 kuadrat Ditambah 5 kuadrat Kita punya Sebetulnya Sudah Ada di atasnya ya Bahwa ada Angka 5 12 13 Pasti disini Harusnya 5 12 Ini Pasti Harus 13 ya Ini sebetulnya Bisa dikatakan Segitiga Tumpul Pasti lebih Besar Kita buktikan Ini 16 kuadrat 256 144 Ditambah 25 ya Ini adalah Ini 169 Ini 256 ya Ini lebih Besar Berarti ini Pasti Segitiga Tumpul Nah Seperti itu Oke Bisa Dipahami ya Lalu Nomor 2 Manakah Di antara Kelompok Tiga Bilangan Berikut Yang Merupakan Triple Pitagoras Nah Yang Perlu Diingat Adalah Bahwa Triple Pitagoras Itu Syaratnya Adalah Bilangan Asli Jadi Kita Bisa Mengatakan Bahwa Yang C Ini Adalah Bukan Ya Ini Boleh Disilang Ini Bukan Boleh Dituliskan Juga Bukan Nah Seperti Itu Boleh Lalu Ini Apakah Ini Bisa Dibuktikan Dengan Triple Pitagoras Boleh Saja Jika Kita Hapal Ini Misalkan Kita Tulis 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 Kemudian 9 40 41 20 21 29 Nah Seperti itu Ya Nah Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ini Triple Pitagoras Atau Bukan Apakah Dia Ada Disini Jika Tidak Pastilah Bukan Ya Misalkan Ini 10 12 14 Apakah Dia Kelipatannya Dari Ini Bukan Kemudian 7 7 7 Adalah 24 25 Ini Juga Pasti Bukan Lalu Jika Diminta Membuktikannya Seperti Apa Ya Sudah Berarti Kita Buktikan Seperti Nomor 1 Apakah Benar Ini Nah Kita Buktikan Saja Ini 14 Kuadrat Titik Titik 12 Kuadrat Ditambah 10 Kuadrat Sudah Pasti Ini Bukan Ini 14 Kuadrat 1 9 6 1 4 4 100 Ya Ini 1 96 Ini 2 4 4 Ini Lebih Kecil Ya Ini Tidak Sama Boleh Dituliskan Lebih Kecil Artinya Dia Tidak Sama Dengan Ya Begitu Ini Adalah Segitiga Lancip Berarti Dia Bukan Ini Bukan Triple Oke Ya Terus Kemudian Nomor Tiga Kita Lajak Nomor Tiga Tentukan KLM Apakah KLM Dengan Titik Bla 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 Ini Adalah Segitiga Sembarang Segitiga Sama Kaki Atau Segitiga Sama Sisi Jelaskan Oke Kita Akan Cari Kita Akan Buktikan Dulu Ini Kita Ambil KL Akar Begitu Ini Dikurangi Yang Sini Berarti 39 Dikurangi 6 Kuadrat Ditambah Ini Negatif 12 Dikurang Min 6 Berarti Plus Kuadrat Begitu Kita Hasilkan Dulu 33 Kuadrat Ditambah Min 6 Kuadrat Ini 10 8 9 Ditambah 36 Menjadi 5 2 1 1 Lalu Ini Boleh Di Akarkan Ini Adalah Perkalian Dari 225 Dikali 5 Ini Menjadi 15 Akar 5 Oke Lalu Yang Berikutnya Adalah Kita Lihat Lagi KM X2 Min X1 Ini KM 24 Dikurangi 6 Kuadrat Kemudian Ditambah 18 Dikurangi 6 Berarti Plus 6 Kuadrat Akarkan Ini 18 Kuadrat Ditambah 24 Kuadrat Hasilkan Dulu Ini 18 3 2 4 Ditambah 5 7 6 Sama Dengan Ini Adalah 900 Jadi Ini 30 Oke Kemudian Yang Berikutnya Adalah LM 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 Ini Akar 24 Dikurangi 39 24 Dikurangi 39 Kuadrat Ditambah 18 Dikurangi Min 12 Jadi Plus Ya Oke Kuadrat Ini Negatif 15 15 Kuadrat Ditambah Ini 18 30 Kuadrat Sama Dengan 225 Ditambah 900 Sini Sama Dengan 11 25 11 25 Tadi Kita Sudah Punya 15 Akar 5 Ya Jadi Kita Punya 15 Akar 5 30 Dan 15 Akar 5 Artinya Bangun Segitiga Itu Adalah Segitiga Sama Kaki Oke Ya Selesai Kemudian Nomor 4 Jika 32 X Dan 68 Adalah Tiber Pitagoras Berapakah Nilai X Kita Akan Cari Berapa Nilai X Saya Cari Kertas Dulu Ya Oke Ini Nomor 4 X Kuadrat Sama Dengan Akar Sisi Terpanjang 68 Kuadrat Dikurang 32 Kuadrat Nah Begitu Ya Nah Cara Memangkatkannya Coba Kita Belajar 68 Kuadrat Itu 8 Kuadrat Itu 4 Simpan 6 Lalu 6 Kali 8 Kali 2 4 8 96 Kali 2 Tadi Tambah 6 Berarti 102 Simpan 10 6 Kuadrat 36 Ditambah 10 Berarti 46 Kemudian Dikurangi Dengan 32 Kuadrat 4 3 Kali 2 Kali 2 12 Simpan 1 3 Kuadrat 9 Tambah 1 10 Oke Jadi Akar Ini Dikurangin Menjadi 56 6 Oh Ini Kuadratnya Sudah Tidak Ada Jadi X X Nya Adalah 56 Ya Akar Dari Sebentar Ini Tadi 50 68 Dikurangi 1000 Ini 156 156 Jadi X Nya Sebentar Ada yang salah Nggak Ini 6 Ini 0 0 6 Kemudian 3 Oke Oke Jadi X Nya Adalah 60 Maaf Ya Ya Begitu Ini Agak Darurat Kertasnya Jadi X 60 Lalu Nomor 5 Nomor 5 Kita Punya Rumus Ini Kita Akan Menentukan Triple Pythagoras Salah Satunya 33 Kita Punya Rumus M Sama Dengan S Kuadrat Dikurang Satu Per Dua Semoga Ini Kalian Sudah Paham Rumus Ini Dimana S S S Sisi Terpendek Jadi M S Sama Dengan 33 Kuadrat Dikurang Satu Per Dua Begitu Ini 1089 Dikurang Satu Per Dua Jadi 1088 Per Dua Sama Dengan 5 4 4 Begitu Ya Kemudian Sisi Kita diminta Mencari Sisi Terpanjang Atau Bilangan Yang lain Kita gunakan C Biasanya Kita gunakan C Akar 33 Kuadrat Ditambah Dengan 5 4 4 Kuadrat C Ini Adalah Sisi Miring Ya Ini 1089 Ditambah 54 Kuadrat Sebentar Saya Cari Dulu Itu Adalah Ini 544 Kuadrat 295 936 Ya Sama Dengan 297 025 Ini Bisa Kalian Akarkan Hasilnya Adalah 5 4 5 Ya Oke Jadi Kita Punya 5 4 5 5 4 4 Dan 33 Ya Kemudian Nomor 6 Nomor 6 Bingkai Cendela Terbentuk Dari Persegi Panjang Lalu Tingginya 408 Panjangnya 306 Dan Panjang Salah Satu Diagonalnya Adalah 525 Apakah Bingkai Cendela Tersebut Benar-benar Persegi Panjang Jelaskan Jadi Dalam hal ini Kita sebetulnya Hanya akan Membuktikan 525 Kuadrat Titik-titik Apakah Sama Dengan 306 Kuadrat Ditambah 408 Kuadrat Ya Jika ini Tidak sama Dengan Berarti Jendela Ini Bukanlah Persegi Panjang Begitu Ya Oke Kita Bisa Menghitung Ini Dengan Kalkulator Karena Angkanya Terlalu Besar Menurut Saya Kok Boleh Kita Cari Pake Kalkulator Dulu Ya Ini 275 625 Terus Kemudian 93636 Ditambah Dengan 166 464 Oke 275 625 Ini Adalah 260 10 Ya 260 Oh 100 Ya Ini Tidak Sama Ya Berarti Jendela 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 Bukan Persegi Panjang Nah Seperti Itu Apakah Bisa Dengan Cara Yang Lain Ya Bisa Saja Misalnya Kita Akan Mengatakan Bahwa Ini 525 Begitu Ya Atau Atau Sama Dengan Akar Nah Begitu Apakah Ini Akar Dari Penjumlahannya Itu Ya 260 100 Ini 525 Ini Akarnya Adalah 510 Ini Artinya Tidak Sama Ya Jadi Boleh Dengan Cara Yang Atas Atau Boleh Cara Dengan Yang Bawah Oke Lalu Nomal 7 Ya Beginilah Ya Pamul Tidak Bisa Serapih Yang Diinginkan Tidak Masalah Ya Yang Penting Pemahamannya Ya Nomor 7 Panjang Sisi Segitiga 1 2 A 3 A Buktikan Bahwa Ketiga Ukuran Tersebut Merupakan Triple Merupakan Bukan Ya Bukan Triple Berarti Kita Langsung Tulis Yang Terpanjang 3 A Kwadrat Apakah Sama Dengan 2 A Kwadrat Ditambah 1 Kwadrat Ini 9 A Kwadrat 4 A Kwadrat Ditambah 1 Ini sudah Pasti Tidak Sama Karena Tidak Sama Berarti 1 2 A Dan 3 A Ini Bukan Triple Ya Begitu Terus Kemudian Nomor A Kita Lihat Nomor A Jika P Men K P Dan P Plus K Bentuk Triple Tentukan Hubungan Antara P Dan K Kita Tuliskan Ini P Plus K Saya tulis Begini K Kwadrat Sama Dengan P Kwadrat Ditambah Dengan P Min K Kwadrat Ini Pengkwadratannya Masih ingat Tidak Ini P Kwadrat Ditambah 2P K Ditambah K Kwadrat Ya Sama Dengan P Kwadrat Ditambah Ini Langsung Dibuka Kurungnya Saja P Kwadrat Min 2P K Plus P Kwadrat Ini Boleh Dicoret Ini Boleh Dicoret Lalu Ini Pindah 2P K Ditambah 2P K Sama Dengan P Kwadrat Ini Menjadi 4P K Sama Dengan P Kwadrat P Dicoret Ini 1 Jadi P Sama Dengan 4 K Nah Begitu Ya Ini Jawaban A Kemudian Jawaban B Pertanyaannya Adalah Jika P Sama Dengan 8 Oke Jika P Sama Dengan 8 Kita Akan Cari B Sama Dengan 4K Ini 8 4K Berarti K Sama Dengan 2 Ya Oke Lalu Tentukan Triple Pythagoras Kita Akan Cari Tadi Kita Punya P Main Key Berarti Dia 8 Dikurangi 2 Ya Ini Sama Dengan 6 Lalu Ada P Ini Komah P Plus Key Ini Adalah 8 Komah Komah Ini 8 Ditambah 2 Ini 10 6 8 10 Itu Kelipatan Dari 3 4 Dan 5 Oke Ya Ini Adalah Triple Pythagoras Kemudian Nomor 8 Perhatikan Segitika MBC Berikut BD 4 AD 8 CD 16 Tentukan Panjang AC Nah Kalau kita Melihat ini Ini 8 16 Kita Akan Cari Dengan Akar Disini Boleh Akar Ini 16 Kwadrat Ditambah 8 Kwadrat Jadi Akar 256 Ditambah 64 Jadi Sama Dengan Akar Berapa Disini 0 2 3 Ya Jadi 320 Kemudian Ini 4 Ini Akar 8 Kwadrat Ditambah 4 Kwadrat Ini 64 Ditambah 16 Akar 80 20 Nah Begitu Ya Lalu Apakah Segitiga Ini Siku Siku BC 20 Ya Berarti Kita Akan Buktikan Apakah Kita Gunakan Kepas Lain Dulu Ini Ditambah 20 Kwadrat Itu Akan Sama Dengan Akar 320 Kwadrat Ditambah Akar 80 Kwadrat Ini 400 Sama Dengan 320 Ditambah 80 Ya Akarnya Hilang Jadi 400 Sama Dengan 400 Oke Berarti Sikitiga ABC Adalah Siku Siku Jadi Ini Terbukti Terbukti Siku Segitiga Terbukti Siku Siku Nah Begitu Kemudian Nomor Sembilan Nomor Terakhir Diketahui Segitiga ABC Titik P Sedemikian Hingga PC 8 PA 6 Dan Seterusnya Bagaimana Kalian Menemukannya Kita Coba Gambar Dulu Persegi Panjang Ini Adalah Saya Naikkan Dulu A Aduh Beribet Amat Ya ABC D D Ini P 6 PA 6 PC 8 Lalu PB 10 Karena Kita Melihat Angka Ini 68 Ini Salah Satu Diagonal Begini Ini Juga 8 Ini 10 Pastilah P Ada Disini Jadi P Atau D Jadi P Dengan D Itu Berada Pada Satu Titik Ya Kalau Dapatkah Kalian Menentukan Titik Jarak P Ke D Jadi P Ke D Itu Jaraknya 0 Ya Jaraknya 0 Mengapa Karena Dia Ada Dalam Satu Titik Ya Begitu Jawabannya Selesai Sudah Untuk Ayo Kita Berlatih 6 Titik 3 Mohon Maaf Kalau Pamut Tulisannya Tidak Begitu Baik Ya Oke Tetap Semangat Dan Sampai Jumpa Di Lain Waktu